Beriliki informasi lainnya, pemerintah menjelang idul adha penjualan kulit ketupat di kawasan Pasar Cicadas, Bandung meningkat. Meski tak sebanyak saat idul fitri, seorang pembuat sekaligus pedagang kulit ketupat menyatakan seluruh kulit ketupat yang dibuatnya habis terjual setiap hari. Dua hari menjelang idul adha penjualan kulit ketupat di kawasan Pasar Cicadas, Bandung meningkat. Seperti di salah satu pembuat sekaligus pedagang kulit ketupat ini. Pembuat kulit ketupat mengatakan, meski penjualan tak sebanyak saat idul fitri, kulit ketupat yang dibuatnya selalu habis terjual dalam sehari. Dirinya mulai berjualan kulit ketupat sejak Kamis kemarin hingga Sabtu besok. Setiap hari setidaknya seribu biji kulit ketupat berhasil terjual. Sampai besok buat perjualan. Kalau dibandingkan idul fitri, lebih banyak sekarang atau idul fitri, Pak? Oh, idul fitri. Pas idul fitri ya, Pak? Idul fitri. Kalau idul fitri, mah idul fitri, mah idul fitri, mah idul fitri, mah kalau satu orang kadang-kadang 100 biji. Kalau hari ini mah, paling 50 biji. Bahan untuk membuat kulit ketupat tersebut diambilnya dari Tasik Malaya. Kulit ketupat tersebut dijualnya dengan harga 8.000 rupiah per 10 biji. Budi Hartati, Bandung TV.